Halo istri turku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali membuat kue untuk tajil maupun isian snack box Kita buat talam pandan yang mudah dan rasanya enak sekali Nah bagaimana caranya? Ikuti terus videonya ya Langkah pertama kita akan membuat sari pandannya dulu Kita membutuhkan 5 lembar daun pandan ukuran kecil Kita potong-potong dulu, lalu nanti akan kita blender ya Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel youtube kami Selamat bergabung, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya ya Dan juga tinggalkan like, kritik dan saran, masukkan kolom komentar Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak tertinggal dengan video baru kami yang lainnya Sudah selesai kita iris semua Kita tambahkan 100 ml air Lalu akan kita haluskan Selanjutnya kita sudah memiliki 2 bungkus santan Instant ukuran kecil atau ukuran 65 ml Dan kita akan tambahkan 900 ml air Sambil terus kita aduk-aduk Supaya santan bisa tercampur merata dengan airnya Dan santan ini nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian Sudah kita bagi menjadi 2 bagian Yang ini ukuran 400 ml Dan yang satu lagi ukuran 500 ml Dengan tempat yang lain kita siapkan Tambahkan 100 gr tepung beras putih Sampai semua bahan tercampur merata Dan gula larut Sekarang kita akan masukkan santan yang ukuran 400 ml Kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil terus kita aduk Supaya gula betul-betul larut Dan adonan tidak bergerindil Nah sekarang kita masukkan semua santannya Sampai habis Aduk kembali sampai betul-betul larut Dan tidak bergerindil Sekarang akan kita saring Untuk memastikan adonan betul-betul sudah halus Sekarang kita siapkan cetakan Yang sudah kita olesi dengan minyak goreng Dan kita tata di kukusan Kita akan isi sebanyak kurang lebih setengah sendok sayur Adonan ini kita kukus dengan ditutup Dengan dilapisi dengan serbet Kita kukus kurang lebih 25 menit Atau sampai set Sambil menunggu kita mengukus Kita siapkan adonan kedua Siapkan santan yang 500 ml tadi Kita tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioca Atau kurang lebih 25 gram Dan tepung beras putih 100 gram Atau kurang lebih 10 sendok makan munjung Kita aduk rata Sampai adonan halus Dan tidak bergerindil Dan sama seperti langkah pertama tadi Kita juga akan saring Lalu kita sisihkan dulu Sudah 25 menit Kita buka Hati-hati dengan uap panasnya Dan ini sudah set Lalu akan kita tuang adonan putih ke atasnya Dan sekarang akan kita kukus kembali Kurang lebih 25 menit Sampai matang Sudah matang dan sudah dingin Dari adonan tadi Kita mendapatkan 35 cetakan Dan ini sekarang akan kita keluarkan dari cetakannya Lihat cantik ya Menur-menur Dan harum ini loh Dan jika kalian ingin menjualnya Bisa kita kemas dengan mica kecil-kecil Nah sekarang akan kita coba dulu Bagaimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Enak sekali Lembut Asin dan manis Semoga resep kali ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Salam manis untuk keluarga tercinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton